Hai hari ini saya mau mencari kepah di kolam ini biasanya ada kepah-kepah ini bisa dipakai untuk makanan lobster misalnya ada gelombong-gelombong air gitu ada kepahnya nah kepah ini tampaknya sama dengan keong ini yakni untuk untuk protein ini ada satu ini udah ini besar sekali ini ada satu besar sekali nggak tahu ada isinya apa enggak nih masih hidup enggak kayaknya masih hidup kita keluarkan kemudian kita cincang cincang baru kita kasih makan lobster sebaiknya sih direbus supaya agak lembut tapi kalau direbus amisnya akan berkurang jadi kelamisnya berkurang Oh lobsternya tidak begitu rakus lihat ini dia bukan bukan kepah-kepah biasanya saya bisa menemukan dua atau tiga di pinggiran ini kok tidak ada ya Nah jadi makanan lobster yang mengandung protein itu sangat disarankan itu Oh cacing kalau tidak ada cacing ya keong-keong atau bekicot juga boleh kalau tidak ada bekicot nah saya menggantinya dengan kepah ini oke tidak ada lagi makhluk cukup satu ini saja kita kasih tidak apa-apa mudah-mudahan cukup karena lobster itu makannya tidak banyak paling ya 3% dari berat badannya jadi sedikit sekali nah ini dulu kepahnya nih kita buka begini ini kita ambil kita cincang cincang ini saya mau pake minit teman-teman ini saya mau pake minit teman-teman selamat menikmati 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 selamat menikmati